Kincuan awalnya berpikir bahwa Beiklabet Dao pasti sudah mati, tetapi lawannya sebenarnya memiliki harta penyelamat yang kuat. Pukulan fatal sebelumnya hanya mengimbangi kemampuan harta karun yang menyelamatkan nyawa. Kincuan juga memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Hanya saja dia menghindari pukulan fatal sebelumnya, jadi harta penyelamat hidupnya tidak terungkap. Beiklabet Dao terungkap, tapi dia tidak tahu berapa kali dia bisa bertahan. Sebagian besar harta yang menyelamatkan jiwa hanya bisa digunakan sekali. Sebagian besar hanya sekali pakai dan akan hilang setelah sekali pakai. Beberapa tidak memiliki jumlah penggunaan yang terbatas. Selama harta itu tidak rusak, itu bisa digunakan terus-menerus. Namun, butuh waktu untuk menyerap energi spiritual. Setelah menggunakannya sekali, perlu waktu untuk menyerap esensi langit dan bumi. Periode ini sulit diprediksi. Ada yang butuh sehari, ada yang butuh sebulan, bahkan ada yang butuh setahun atau bahkan lebih. Tidak peduli berapa lama, harta yang menyelamatkan jiwa, bahkan jika itu hanya harta yang menyelamatkan jiwa satu kali, masih akan membuat orang ngiler. Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk hidup. Semua yang Anda miliki dibangun di atas fondasi bahwa Anda masih hidup. Oleh karena itu, banyak orang rela mengorbankan segalanya demi kesempatan menyelamatkan nyawa. Kincuan tidak tahu apakah harta penyelamat Baikla Bet Dao hanya sekali pakai, tapi itu tidak penting. Selama tidak ada kecelakaan, terlepas dari apakah itu harta sekali pakai atau tidak, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan kedua hari ini. Apalagi, dia masih memiliki kesempatan menyelamatkan nyawa. Karena itu, dia harus menghargai kesempatan ini. Selama tidak ada kecelakaan, dia bisa membunuh Baikla Bet Dao. Seluruh tubuh Baikla Bet Dao bermandikan keringat. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, dia masih mengalami kematian pada saat itu juga. Ketakutan, ketakutan tanpa batas, dan fakta bahwa keunggulan absolutnya dibalik oleh lawannya membuatnya tidak yakin apakah Kincuan bisa melihat melalui Shadow of Nottingness-nya. Ini karena tidak ada yang berani mengambil risiko untuk melakukan serangan balik. Jika dia tidak terganggu, lawannya pasti tidak akan mengelak. Mungkinkah lawannya juga memiliki harta yang menyelamatkan jiwa? Jika dia tidak memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, maka pemuda ini akan terlalu menakutkan jika dia berani melakukan ini ketika dia bisa melihat melalui bayangan ketiadaan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menebak apakah Kincuan memiliki harta yang menyelamatkan jiwa atau apakah Kincuan dapat melihat melalui bayangan ketiadaan. Itulah mengapa Bet Dao tidak tahu bagaimana cara bertarung lagi. Itu terutama karena dia terganggu sebelumnya. Jika tidak, dia akan tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Namun, dia merasa tidak dapat mencobanya lagi, karena dia tidak lagi memiliki harta untuk melindungi hidupnya. Jika dia mencobanya lagi, dia pasti akan mati. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu adalah masalah hidup dan mati. Bukannya tidak ada orang yang bisa tetap tenang dan tidak takut menghadapi kematian, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Takut akan kematian bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah naluri, tanda di tulang mereka. Hanya saja terkadang, untuk melindungi sesuatu, banyak orang tidak takut mati. Biasanya, tidak ada yang ingin mati tanpa alasan. Semua orang takut mati. Bukannya mereka tidak takut mati, tapi mereka merasa kematian tidak sepadan. Bezu Dao tidak ingin mati, dan dia tidak ingin mati di tangan kincuan. Itu sebabnya dia panik, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa mencoba, dan dia tidak bisa membuat asumsi. Oleh karena itu, Becah hanya dapat mengubah ke metode lain. Metode ini juga berbahaya. Itu karena ini adalah kartu truf yang mempertaruhkan nyawanya, menggunakan 70% lukanya untuk memberikan pukulan fatal pada lawannya. Kemampuan ini untuk melukai musuh sambil melukai dirinya sendiri. Namun, prinsipnya adalah dia akan terluka parah dan lawannya akan mati. Ini adalah keputusan yang dibuat Bezu Dao setelah ragu-ragu. Kemampuan ini juga memiliki batas. Itu hanya bisa digunakan pada seniman bela diri yang memiliki kekuatan serupa. Dengan kata lain, itu tidak bisa digunakan pada orang yang jauh lebih kuat darinya. Namun, tidak ada batasan bagi mereka yang lebih lemah darinya. Karena kincuan lebih rendah dari Bezu Dao, jadi kemampuan ini pasti akan berhasil. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Kemampuan ini hanya disiapkan untuk kincuan. Dalam keadaan normal, Bezu Dao tidak akan menggunakan skill ini apapun yang terjadi. Akan ada luka serius, dan akan ada banyak efek samping. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Kalau tidak, dia akan mati. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan menyerang lagi. Kali ini, dia menggunakan kartu truf yang fatal ini. Kedua belah pihak terluka parah. Ini adalah kemampuan kartu truf ini. Pada awalnya, setelah mengolahnya hingga tahap kesuksesan kecil, itu akan menukar nyawa dengan nyawa. Setelah mencapai alam yang lebih tinggi, itu akan menukar luka berat dengan nyawa lawan. Ketika kartu truf ini dikembangkan ke tingkat tertinggi, itu akan menukar setengah nyawa dengan satu nyawa. Selain itu, sangat sulit untuk berkultivasi. Seseorang harus mengakui bahwa ini adalah kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Tubuh kincuan membeku seolah sedang ditatap oleh malaikat maut. Dia merasa bahwa tidak ada cara untuk mundur. Bahkan pertukaran yin yang dari langkah dao dewa yin yang tidak dapat dihindari. Itu terlalu menakutkan. Aura ini fatal. Tubuhnya menegang saat dia menatap Bezu Dao, yang bergegas mendekat. Namun, dia merasa tidak ada cara untuk menerobos. Tidak ada cara untuk menerobosnya. Aneh. Kincuan tidak tahu kenapa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Kali ini, itu adalah pembuka mata bagi kincuan. Dia benar-benar menyaksikan berbagai kemampuan aneh di 3000 dunia besar. Kemampuan ini bisa dengan mudah berakibat fatal. Setiap orang memiliki seni mistik dan dao mereka sendiri. Tidak heran jika dunia seniman bela diri adalah dunia darah. Anda mungkin kuat dan tubuh fisik Anda kuat. Tapi terus kenapa? Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Ada juga beberapa kemampuan yang tidak bisa ditangani secara normal. Seringkali, mereka menyebabkan Anda mati dengan cara yang aneh. Pada akhirnya, Anda bahkan mungkin tidak tahu bagaimana Anda mati. Ini adalah jalan seorang seniman bela diri. Rasanya seperti berjalan di atas es tipis dan bisa diserahkan ke kutukan abadi setiap saat. Itu tidak berarti bahwa Anda kebal terhadap racun dan kebal terhadap pedang dan tombak. Mungkin, orang yang tidak mencolok bisa menggunakan jarum sulaman yang tidak mencolok untuk menikam Anda sampai mati. Otak Kincuan bekerja dengan cepat. Dalam sekejap, dia memikirkan beberapa cara untuk melawan. Namun, tidak satupun dari mereka bekerja. Aura lawannya terlalu aneh dan menakutkan. Kincuan sudah bisa merasakan bahwa ini menggunakan kidarahnya sendiri sebagai harga untuk membakar nyawa dan esensi darah lawannya. Namun, tidak ada jalan lain. Dia tidak bisa mengelak dan tidak ada gunanya bergerak. Ini karena saat terjadi kontak, serangan akan terbentuk. Untungnya, Kincuan masih memiliki kemampuan untuk melindungi hidupnya. Oleh karena itu, Bei Zudao mungkin akan kecewa kali ini. Bei Zudao hanya bisa bertaruh pada satu hal, yaitu Kincuan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi hidupnya. Lagipula, tidak banyak orang dengan harta yang menyelamatkan jiwa. Selain itu, di bawah kemampuannya yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita, harta penyelamat hidup biasa tidak akan berguna. Harta penyelamat hidup tidak mutlak. Itu tergantung pada kekuatan mengerikan lawan. Jika kekuatan penghancurnya cukup, harta penyelamat hidup Anda akan dihancurkan dan Anda akan tetap mati. Bei Zudao secara alami mempertimbangkan fakta bahwa Kincuan memiliki harta karun padanya. Ini adalah sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Kalau tidak, jika dia menderita luka berat sementara lawannya tidak terluka, dia tetap akan mati. Bei Zudao hanya bisa bertaruh pada satu hal, yaitu Kincuan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi hidupnya. Lagipula, tidak banyak orang dengan harta yang menyelamatkan jiwa. Selain itu, di bawah kemampuannya yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita, harta penyelamat hidup biasa tidak akan berguna. Harta penyelamat hidup tidak mutlak. Itu tergantung pada kekuatan mengerikan lawan. Jika kekuatan penghancurnya cukup, harta penyelamat hidup Anda akan dihancurkan dan Anda akan tetap mati. Bei Zudao secara alami mempertimbangkan fakta bahwa Kincuan memiliki harta karun padanya. Ini adalah sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Kalau tidak, jika dia menderita luka berat sementara lawannya tidak terluka, dia tetap akan mati. 2252 Saat cahaya kemasan berkedip, hati dan tubuh Bei Zudao menjadi dingin. Setidaknya, hatinya terasa dingin karena dia tahu bahwa hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Benar saja, pihak lain memiliki teknik penyelamatan jiwa. Selain itu, pihak lain telah memanfaatkan kesempatan ini, sementara dia tidak lagi memiliki apapun yang dapat menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak dapat mengubah apapun. Dia menutup matanya dengan putus asa, dan saat kegelapan menelannya, dia memilih kegelapan. Engah! Bei Zudao sudah mati. Kincuan tidak ragu sama sekali. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, bahkan dia tidak akan bisa menerimanya. Lingkungannya sangat sunyi, sunyi senyap. Banyak orang melihat pemandangan itu dengan takjub, seolah-olah semua ini adalah mimpi. Ini karena mereka tidak percaya bahwa Bei Zudao akan mati. Orang yang paling tidak percaya adalah Tuan Muda Bei Zudao. Dia tertegun. Jika Bei Zudao mati, semua yang dia miliki sebagai anak hedonistik dari keluarga kaya akan hilang. Tapi sekarang, semua ini bukan apa-apa karena beberapa orang di depannya pasti akan memotongnya menjadi ribuan bagian. Dia telah lumpuh sebelumnya, tetapi dia masih tidak ingin mati. Tapi sekarang setelah ayahnya meninggal, semuanya tidak lagi bergantung padanya. Kincuan tidak ingin menyaret ini keluar. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia secara alami harus membiarkan Hallmaster Wu membalas dendam. Saudaraku, yang North Pessel adalah milikmu. Terserah kamu apakah kamu ingin mencabik-cabiknya atau memotongnya menjadi beberapa bagian, kata Kincuan. Wajah Tuan Muda Bei Zudao memucat. Dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika dia jatuh ke tangan Hallmaster Wu. Orang harus tahu bahwa Hallmaster Wu hanya ingin memakan dagingnya dan mengunyah tulangnya. Mendengar kata-kata Kincuan, tubuh Hallmaster Wu sedikit gemetar. Aku ingin balas dendam. Ayah, ibu, singer, bau er. Hallmaster Wu memikirkan orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya. Tubuhnya gemetar. Selama ini, dia mengandalkan kebencian untuk menopang dirinya sendiri. Dia mengandalkan antisipasi kebencian untuk bertahan. Saat hari ini tiba, Hallmaster Wu tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Namun, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagaimanapun, ini adalah hari yang dia impikan. Pa! Hallmaster Wu berjalan melewatinya dan menghancurkan perhiasan keluarga Tuan Muda Bei. Dia tidak tahu bahwa perhiasan keluarga Tuan Muda Bei tidak bisa lagi digunakan. Namun, meski dia tahu ini, dia masih harus menginjaknya. Bahkan jika itu membuatnya merasa sakit dan putus asa, dia harus menginjaknya. Suara retak dan tangisan yang menyedihkan bisa terdengar. Hallmaster Wu merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Kedua matanya merah dan kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus menginjak kaki Tuan Muda Bei. Suara patah tulang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Tuan Muda Bei Sun pingsan karena kesakitan dan berteriak kesakitan. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan rasa sakit membuatnya ingin menggigit lidah dan bibirnya. Aku salah, aku minta maaf, tolong maafkan aku. Aku akan mengampunimu. Saat itu, ketika mereka memohon padamu, apa yang kamu lakukan? Katakan padaku, katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Hallmaster Wu berteriak dengan gila. Saat itu, Tuan Muda Pegasus seperti iblis, dinajiskan dan dibunuh oleh sekelompok binatang buas, mengabaikan permintaan belas kasihan mereka. Alasan mengapa Hallmaster Wu terhindar adalah karena dia ingin melihat bagaimana Hallmaster Wu akan selamat dari tragedi seperti itu. Bahkan ketika Hallmaster Wu dibebani dengan pertumpahan darah di laut dalam, Tuan Muda Bei Cui masih ingin mempermalukan Hallmaster Wu. Dia ingin melihat berapa lama Hallmaster Wu bisa menahannya. Dia ingin melihat apakah Hallmaster Wu bisa membalas dendam bahkan jika dia ingin. Hallmaster Wu melolong dan melampiaskan rasa frustrasinya. Tuan Muda Bei Cui adalah Tuan Muda. Kapan dia pernah begitu menderita? Itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Asisten, sudah cukup. Membunuh hanyalah masalah menganggupkan kepala. Apa yang kamu lakukan terlalu kejam? Sebuah suara terdengar. Hallmaster Wu berhenti dan menatap orang yang berbicara dengan mata merah. Orang ini juga anggota keluarga Tuan Muda Bei Cui. Namun, dia tidak berasal dari cabang yang sama dengan Tuan Muda Bei Cui. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia merasa bahwa Tuan Muda Bei Cui adalah anggota keluarga Tuan Muda Bei Cui. Diperlakukan sedemikian rupa, agak memalukan bagi keluarga Tuan Muda Bei Cui. Orang ini juga dianggap sebagai tokoh terkemuka di keluarga Tuan Muda Bei Cui. Kalau tidak, dia tidak akan menonjol saat ini. Dia baru saja tiba dengan sekelompok orang. Ketika dia melihat tatapan Hallmaster Wu, dia sedikit terpana. Aku terlalu kejam. Berapa banyak yang kamu tahu? Hallmaster Wu menatap orang ini dan bertanya sambil menggertakkan giginya. Pada saat ini, darah merembes dari sudut mulut Hallmaster Wu. Dia juga menggigit bibir dan lidahnya. Dia berusaha untuk tetap terjaga. Dia ingin tahu bagaimana dia membalas dendam. Dia ingin memenuhi keinginannya. Dia ingin memberikan penjelasan kepada keluarganya. Yang terpenting, dia ingin memberi penjelasan pada dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasa nyaman. Aku tahu banyak. Aku sangat jelas tentang apa yang terjadi padamu. Namun, orang mati tidak dapat dibangkitkan. Aku tahu kamu telah dianiaya, tetapi bisakah keluargamu dibangkitkan setelah kamu membunuhnya? Mengapa Anda tidak mengubah kondisi Anda? Apa yang kamu inginkan? Saya akan memberikannya kepada Anda, kata orang itu perlahan. Dia mempermainkannya. Ini adalah kasus klasik untuk mengatakan hal-hal yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia tidak bisa memahami rasa sakit yang dirasakan Hallmaster Wu sama sekali. Itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Kincuan memandang pihak lain dengan dingin. Dia menunggu sampai pihak lain selesai berbicara sebelum dia berlari dan memukulinya dengan baik. Ini benar-benar pemukulan. Itu karena pemukulan akan menyebabkan pihak lain tidak bisa bernafas. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan hidup. Baiklah, mari kita bicara. Ya, bisakah kamu memaafkanku? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Pria dari klan B sepertinya menyadari sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik pandangannya yang marah dan mengangguk. Ya, kekuatan hidup orang ini sangat kuat. Dia benar-benar selamat. Lagi pula, Kincuan telah memukulnya terlalu keras. Kincuan tidak yakin apakah dia bisa bertahan. Tentu saja, ini dengan syarat Kincuan tidak merawatnya. Kincuan menginjak kakinya dan mematahkan salah satu kaki pihak lain. Itu di posisi paha. Tulang pahanya patah. Rasa sakitnya tak tertahankan bahkan untuk seorang seniman bela diri. Pihak lain berteriak kesakitan. Ini bukan patah tulang biasa. Setelah injakan itu, tulang pihak lain hampir hancur total. Meskipun tidak seburuk Tuan Muda Klan B, dia akan membutuhkan harta jenius untuk memulihkan kakinya. Bisakah kamu memaafkanku sekarang? Kincuan tersenyum dan bertanya lagi. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan ya, Kincuan akan terus menyerang sampai dia mengatakan tidak. Karena itu masalahnya, dia tidak berani mengatakan ya lagi. Dia dengan cepat berkata, tidak. Pa, kaki lainnya patah. Kincuan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tahu apa yang kamu alami sekarang bahkan tidak sepersepuluh ribu dari apa yang telah dialami oleh Hallmaster Wu. Jika kamu tidak bisa memaafkannya, menurutmu apakah Hallmaster Wu bisa? Pria parubaya itu berteriak seperti babi yang disembeli. Kedua kakinya lumpuh. Dia awalnya mengira pihak lain akan berhenti setelah dia mengatakan tidak. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Sebelumnya, dia tidak terlalu banyak berpikir sebelum melangkah maju. Namun, dia tidak menyangka konsekuensinya akan begitu parah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melangkah maju. 2.253 Tuan Muda Besun sudah diambang kematian. Hallmaster Wu dipenuhi dengan kebencian dan secara alami melampiaskan semua kemarahannya pada Tuan Muda Besun. Dengan kebencian yang begitu dalam, apa kebenaran, sikap sopan apa, pembunuhan apa tanpa berlebihan, semua bisa masuk neraka. Dia ingin Tuan Muda Besun membayar dengan darahnya. Sekarang, akumulasi kebencian dan kemarahan di hatinya hampir meredah, tapi tidak bisa hilang sepenuhnya. Ini karena bahkan jika dia membunuh Tuan Muda Besun, dia tidak akan bisa menebus semuanya. Dia hanya akan dapat menemukan tempat untuk kembali. Bahkan jika dia meninggal, dia masih bisa melihat orang tua, istri, dan anak-anaknya. Kincuan tidak lagi peduli apakah Tuan Muda Besun sudah mati atau belum. Sekarang Hallmaster Wu telah membalas dendam, bahkan jika orang-orang dari keluarga yang Master Besun dibunuh oleh Hallmaster Wu, Hallmaster Wu akan tetap tersenyum di dunia bawah dan selamanya berterima kasih kepada Kincuan. Namun, sekarang setelah dia membalas dendam, Kincuan tahu bahwa mereka telah membuat kekacauan yang lebih besar. Keluarga Tuan Muda Besun pasti tidak akan melepaskannya, tapi Kincuan tidak takut. Hallmaster Wu secara alami bahkan tidak terlalu takut. Sebelumnya, dia takut tidak bisa beristirahat dengan tenang dan tidak bisa memberikan penjelasan kepada keluarganya. Sekarang setelah dia membalas dendam, hati Hallmaster Wu terasa kosong. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya menjadi membosankan dan hambar. Dia tidak merasa bahwa langit telah cerah, dia juga tidak merasa hidup itu baik. Perasaan ini sangat normal. Siapapun akan merasakan hal yang sama. Lagipula, mereka mengandalkan kebencian untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Lagipula, menanggung kesulitan yang tidak bisa ditanggung orang biasa adalah motivasinya untuk terus hidup. Namun, sekarang kebencian yang mendukungnya telah hilang, dia tidak pernah berpikir untuk memusnahkan seluruh keluarga Tuan Muda Bei Sun. Pertama, dia tidak bisa melakukannya. Kedua, dia hanya membenci Tuan Muda Bei Sun dan keluarganya. Ini mungkin alasan pribadi. Bagaimanapun, Hallmaster Wu tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat membalas dendam seumur hidup ini. Sebenarnya, dia berpikir untuk mati bersama Tuan Muda Bei Sun, tapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Tidak punya pilihan lain, Kin Chuan memutuskan untuk menargetkan orang lain. Dalam keadaan seperti itulah Kin Chuan masuk ke dunia Hallmaster Wu. Seseorang harus mengakui bahwa keberuntungan Hallmaster Wu cukup bagus. Sekarang dia telah membalas dendam, dia sangat berterima kasih kepada Kin Chuan. Sambil melampiaskan, dia juga akan berteriak, aku telah membalas dendam. Ayah, Ibu. Setelah beberapa saat, Kin Chuan dan kelompoknya pergi. Sekarang Kin Chuan telah membunuh North Klabet Dao dan beberapa orang dari keluarga Klabet Utara telah meninggal. Keluarga Klabet Utara harus membereskan kekacauan itu. Kin Chuan tidak perlu peduli dengan apa yang akan dilakukan keluarga Bei Sun. Ini adalah masalah yang sulit bagi keluarga Bei Sun. Semuanya tergantung pada sikap mereka. Inisiatif sepenuhnya ada di tangan Kin Chuan. Kekuatan yang dia tunjukkan hari ini sudah cukup bagi keluarga Bei Zhuang untuk memperlakukannya dengan serius. Di dunia ini, dalam keadaan normal, keluarga Bei Sun tidak akan membiarkan adanya ancaman. Mereka tidak akan membiarkan siapapun yang dapat mengancam posisi keluarga Bei Sun ada. Begitu mereka muncul, mereka secara alami akan menekan dan melenyapkannya sesegera mungkin, menggigitnya sejak awal. Ini sangat normal, dan penguasa dunia manapun akan memilih untuk melakukannya. Kecuali Anda dapat menampilkan kekuatan yang membuat pihak lain merasa tidak berdaya, pada saat itu, pihak lain akan mengubah metodenya. Demi keluarga, demi warisan, mereka pasti memikirkan cara untuk membuatmu memaafkan mereka. Kalau tidak, mereka hanya bisa melarikan diri secepat mungkin. Kekuatan yang ditunjukkan Kincuan sekarang sangat kuat, tetapi tidak cukup bagi keluarga Bei Sun untuk mengambil inisiatif untuk mengaku, apalagi melarikan diri jauh dari tempat ini. Kincuan telah menangkap inisiatif tertentu, tetapi untuk benar-benar memahaminya, dia setidaknya harus menahan gelombang serangan. Kembali. Lanjutkan kembali. Sekarang, Kincuan jauh lebih santai. Bagaimanapun, balas dendam Hallmaster Wu kurang lebih terbalaskan. Selama kekuatannya memasuki tahap Kaisar setengah abadi, Kincuan akan percaya diri membuat keluarga Bei Sun mengorbankan diri. Sekarang, dia hanya perlu mengolah tubuh dan kultifasinya secara perlahan. Namun, Kincuan tahu bahwa keluarga Bei Sun pasti tidak akan mengizinkannya melakukan itu. Tapi kemampuan pertahanan diri Kincuan saat ini sudah pasti cukup. Paling-paling, dia hanya bisa membawa beberapa orang dan pergi, dan kembali setelah dia menerobos ke tahap Kaisar setengah abadi. Ini adalah metode yang paling aman, tetapi Kincuan tidak mau melakukannya. Ini adalah bentuk pelarian. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, seseorang harus melarikan diri. Ini akan menurunkan kemampuan Kincuan untuk menghadapi kesulitan. Terkadang, dia bisa melarikan diri, tetapi terkadang dia tidak bisa. Apa yang harus dia lakukan pada saat seperti itu? Jadi kecuali benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak melarikan diri. Selama dia tinggal di sini dan bertahan, itu akan menjadi bentuk hadiah. Hallmaster Wu, yang kembali, jauh lebih santai. Dia mabuk dan berbicara banyak hal kepada Kincuan. Dia hanya berlutut. Hallmaster Wu sedang mabuk. Suatu saat, dia akan menangis, dan selanjutnya, dia akan tertawa. Kincuan mengerti bahwa dia telah menekannya terlalu lama. Untung dia bisa melepaskannya sekarang. Luo tua sangat senang. Hallmaster Wu adalah sahabat Old Luo, jadi Old Luo adalah yang paling jelas tentang situasi Hallmaster Wu. Sebagai teman sejati, Old Luo secara alami berharap Hallmaster Wu akan membalas dendam. Sekarang dia telah membalas dendam, Luo tua benar-benar bahagia. Menghadapi hal seperti itu, sesuatu yang terjadi pada temannya, dia berharap karma langit dan bumi akan tiba. Pelaku kejahatan akan dieksekusi. Secara alami, ini adalah hal yang membahagiakan. Old Luo benar-benar bahagia, sangat bahagia. Kincuan mengerti. Dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang membenci kejahatan, terutama ketika dia tidak dapat melihat hal-hal seperti Hallmaster Wu. Begitu dia bertemu dengan tiran yang begitu jahat, dia pantas mati. Jika dia bisa membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu bukan hanya demi jasa. Bahkan, dia bahkan akan melakukannya tanpa moral publik. Mungkin ini adalah jalan lurus di dunia manusia. Jalan yang benar ada di dalam hati manusia. Setiap orang normal akan memiliki perasaan seperti itu. Hanya saja kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak ingin mencari masalah untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak ada yang sebebas itu. Tidak ada yang berpikir bahwa mereka tak terkalahkan. Jika mereka memprovokasi seseorang yang tidak mampu mereka sakiti, mereka akan mendekati kematian. Alasan mengapa Kincuan berani melakukan ini adalah karena Kincuan sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Juga, tidak ada terlalu banyak keterikatan di sini. Ini juga alasan mengapa banyak kultifator akan sendirian setelah mereka memulai jalur kultifasi. Mereka akan memutuskan emosi dan keinginan mereka. Jalur kultifasi sepi Hanya dengan menahan kesepian seseorang dapat berkultifasi. Hanya dengan memutuskan ribuan keterikatan seseorang dapat memperoleh Dao Agung. Hanya dengan melepaskan terlalu banyak keterikatan seseorang dapat memusatkan perhatian sepenuh hati pada Dao. Hanya dengan begitu seseorang dapat bebas dari keterikatan dan melakukan apa yang diinginkannya. Hanya dengan begitu seseorang tidak dapat melawan hatinya. Namun, ada dua sisi dari segalanya. Memutuskan emosi dan keinginan seseorang juga akan menyebabkan seseorang merasa kesepian. Namun, jika seseorang memiliki keluarga dan orang-orang yang perlu dikhawatirkan, mengembangkan jalan tanpa hati akan membawa banyak kebahagiaan yang tidak dapat dialami oleh jalan tanpa hati. Banyak kali, mereka akan tercerahkan oleh beberapa inspirasi bahagia. Juga, Dao tanpa emosi rentan terhadap penyimpangan Ki. Lagi pula, mereka tidak lagi memiliki keterikatan. Semuanya didasarkan pada kultifasi. Mereka berani mencoba apa saja dan bahkan bisa mengorbankan banyak rasionalitas mereka. Jadi, pada akhirnya, mereka menjadi setan dan budak kekuasaan. Sebagian besar dari orang-orang ini mengolah Dao tanpa emosi karena mereka tidak tahan kesepian. Tidak ada orang untuk berbagi dengan mereka. Ketika orang kesepian, mereka akan menjadi gila dan melakukan beberapa hal yang keterlaluan. Kincuan selalu bersikeras untuk mengembangkan Dao tanpa emosi. Ini tidak akan pernah berubah. Kalau tidak, dia lebih suka menyerah pada jalur kultifasi. Tetapi kadang-kadang, hal-hal tidak seperti yang terlihat. Misalnya, Kincuan memikirkan suatu masalah. Jika dia tidak memiliki bendera abadi lima elemen, apa yang harus dia lakukan? Jika dia tidak berkultifasi, bagaimana dengan lawan-lawannya? Chu Si dan Kincu. 2.254 Menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Dia masih harus melewati rintangan ini. Itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Lagi pula, kekuatannya saat ini tidak akan mampu memblokir beberapa gerakan pembunuhan yang kuat. Dikatakan bahwa ketika kekuatan seorang kultifator mencapai alam kaisar abadi atau lebih, tubuh kedagingan mereka akan menjadi sangat kuat. Selama jiwa mereka cukup kuat, mereka akan mampu beregenerasi. Namun, ini hanya desas-desus. Kincuan tidak yakin tentang detail pastinya. Dikatakan bahwa ada juga yang disebut avatar. Seseorang bahkan dapat membelah seutas jiwa mereka dan menyembunyikannya di dalam harta karun. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, untayan jiwa ini akan menjadi harapan kelahiran kembali. Namun, Kincuan saat ini bahkan tidak bisa memahami dunia ini. Lagi pula, dia masih sangat jauh dari alam kaisar abadi. Selain itu, bahkan kaisar abadi pun sangat langka. Hanya elit dari alam kaisar abadi yang dapat memahami kemampuan ini. Karena kemampuan ini, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa seseorang akan mati, akan sangat sulit bagi seseorang untuk mati. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan kemampuan ini. Harganya adalah penurunan kekuatan yang sangat besar. Kerugian ini sangat besar. Namun, untuk mempertahankan hidup seseorang, ini juga normal. Ini juga hukum Dao Surgawi. Ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, bahkan pembudidaya dengan kemampuan ini tidak ingin menggunakannya. Pada saat ini, Kincuan sedang memegang sebuah manual. Manual ini menyebabkan Kincuan sedikit mengernyit. Ini adalah kemampuan habis-habisan yang digunakan Tuan Muda Becah. Melukai 3000 musuh sambil melukai 800 dari diri sendiri. Nama itu juga sangat norak. Atau lebih tepatnya, itu adalah nama yang dibuat oleh seseorang dengan santai. Kedua belah pihak akan terluka, tapi itu sangat pas. Ini karena dunia utama menukar kehidupan dengan kehidupan. Karena kemampuan ini hanya digunakan saat seseorang berada di jalan buntu. Bagaimanapun, jika seseorang tidak dapat melarikan diri dari kematian, mereka dapat menarik satu orang bersama mereka sebelum mati. Secara alami, jika kemampuan ini sama dari awal hingga akhir, banyak orang akan langsung mengabaikannya dan tidak mengembangkannya karena tidak dapat mengubah akhir cerita Anda. Namun, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Sebagai contoh, Hallmaster Wu mungkin tidak dapat mengalahkan yang Master Becah, tetapi jika dia memiliki kemampuan ini, dia akan dapat menggunakannya. Dan bagi Hallmaster Wu, ini sempurna. Karena jika Tuan Balai Wu memiliki keyakinan 100% bahwa dia dapat membunuh Tuan Muda Becah, dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Kemampuan ini adalah kemampuan ilahi untuk Hallmaster Wu. Untungnya, Desperate Mutual Destruction ini hanyalah kemampuan awal. Selama dia mengolahnya ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan bisa mengurangi kerusakan yang dia terima. Dari terluka parah, dia perlahan akan meningkatkan level kultivasinya. Pada akhirnya, dia hanya perlu mengorbankan setengah dari hidupnya sebagai ganti nyawa pihak lain. Tentu saja, semakin besar perbedaan antara tingkat kultivasi mereka, semakin tidak efektif. Bahkan mungkin tidak berguna. Menurut kemampuan semua makhluk hidup untuk memperkuat dan menahan satu sama lain, karena ada keterampilan bela diri yang tidak konvensional dan putus asa, secara alami akan ada beberapa keterampilan bela diri yang dapat mengurangi kerusakan serupa. Selama dia mempelajarinya, dia akan bisa membuatnya sehingga serangan habis-habisan lawannya tidak akan bisa membunuhnya. Namun, itu juga akan tergantung pada wilayahnya. Jika ranahnya tinggi, dia masih bisa bertarung secara merata dengan lawannya. Ini juga terkait dengan fisiknya. Terkadang, itu tidak terduga. Kincuan tersenyum saat dia melihat teknik bela diri di tangannya. Ini mungkin hal yang baik, tapi sejujurnya, Kincuan tidak menyukainya pada pandangan pertama. Bahkan jika alam seseorang pada akhirnya lebih tinggi, menukar setengah nyawa dengan nyawa, itu masih tidak nyaman. Seseorang pernah berkata bahwa ilmu silat yang baik dan buruk tidak bisa disamaratakan. Ketika keterampilan bela diri digunakan pada waktu yang tepat, bahkan keterampilan bela diri yang biasa-biasa saja akan dapat bersinar cemerlang. Sama seperti teknik bela diri Desperate Mutual Destruction ini. Jika itu mendarat di tangan Hallmaster Wu, dia tidak perlu menderita selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Selain itu, dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, menukar setengah nyawa dengan nyawa bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, tubuh Kincuan berbeda. Dia bisa melepaskan kekuatan keterampilan bela diri beberapa kali lebih kuat. Dengan demikian, lawannya pasti akan mati. Adapun Kincuan, karena fisiknya, dia bahkan mungkin tidak perlu kehilangan setengah nyawanya. Dia hanya perlu menderita luka ringan. Memikirkan hal ini, Kincuan merasa sedikit bersemangat. Selain itu, kemampuan pemulihan diri Kincuan sangat menakutkan. Bahkan jika dia menggunakannya sekali dan kehilangan separuh nyawanya, lawannya pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki setengah nyawa, dengan kemampuan pemulihan dirinya, dia akan dapat memulihkan sebagian besar dalam setengah hari. Jadi, meskipun mungkin tidak cocok bagi orang lain untuk menggunakan keterampilan bela diri ini, keterampilan bela diri ini dapat dikatakan sebagai keterampilan ilahi untuk Kincuan. Namun, Kincuan segera menyadari masalah serius, masalah tingkat kultivasinya. Kekuatan tempur Kincuan sangat kuat. Dia hampir bisa langsung membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun, tingkat kultivasinya hanya bisa dianggap tidak buruk. Dibandingkan dengan para jenius puncak dari tingkat kultivasi yang sama, dia sedikit lebih lemah. Meskipun dia telah mengejar sedikit, masih ada celah kecil. Kesenjangan ini tidak lagi memengaruhi kekuatan tempur Kincuan. Bagaimanapun, Kincuan bahkan telah membunuh para jenius dari generasi sebelumnya dari jalur pesel utara. Namun, batasan penggunaan teknik bela diri Desperate Mutual Destruction adalah bahwa tingkat kultivasi mereka serupa. Tingkat kultivasi mereka serupa, dan Kincuan dapat langsung membunuh tingkat kultivasi yang serupa. Mengapa dia harus menggunakan kemampuan ini untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya? Inilah yang membuat Kincuan terdiam. Kecuali kultivasinya lebih tinggi dan ada perubahan, jika tidak, keterampilan bela diri ini tidak akan berguna bagi Kincuan. Kincuan dengan santai melihat sekeliling. Sejujurnya, dia tidak benar-benar ingin melatihnya. Tapi saat dia melihat, dia menyadari bahwa ada banyak hal baru di dalamnya yang berguna untuk kultivasinya. N. Itu banyak hubungannya dengan dasar-dasar jalur bela diri yang dia pelajari sebelumnya. N. Ini membuat Kincuan bersemangat. Mari kita berlatih di dalamnya. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia harus berlatih untuk kultivasinya. Jadi, Kincuan memutuskan untuk mempelajarinya. Dia merasa bahwa teknik bela diri penghancuran saling putus asa ini mungkin merupakan kesempatan baginya untuk menerobos kaisar setengah surgawi. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Sebelum ini, dia berpikir bahwa jika dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke Half Celestial Emperor, itu normal baginya untuk memakan waktu 3-5 tahun. Tetapi jika dia memiliki kesempatan, selama dia menggunakannya dengan baik, dia akan dapat mengurangi waktu secara signifikan. Teknik bela diri Desperate Mutual Destruction ini adalah sebuah kesempatan. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa memahaminya atau tidak. Prasyaratnya adalah dia harus berhasil mengolahnya. Jika dia harus berkultivasi selama puluhan tahun untuk berhasil, maka kesempatan ini tidak akan dianggap sebagai kesempatan. Jika dia berkultivasi secara normal, Kincuan akan menerobos dalam 3-5 tahun. Kincuan tenggelam dalam teknik bela diri Desperate Mutual Destruction. Sebelumnya, saat Beca Dao menggunakannya, terlihat sederhana. Tapi sebenarnya, mengolahnya sangat rumit. Ini sebenarnya adalah jenis serangan yang akan melelahkan satu sama lain. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasakan betapa dalamnya itu. Beca Dao adalah seorang jenius top, itulah sebabnya dia bisa mengolahnya. Dia seharusnya sudah berkultivasi untuk waktu yang lama, tetapi kultivasinya seharusnya tidak mencapai ranah menukar setengah nyawa dengan satu. Paling-paling, itu akan menjadi 8 poin untuk 10 poin. Jika dia mati untuk 10 poin, maka dia akan terluka parah. Bahkan jika dia selamat, akan ada bahaya yang tersembunyi. Karena Beca Dao seperti itu, Kincuan tidak tahu berapa lama dia harus mengolahnya. 2255 Tiga hari berlalu dengan damai. Hari-hari Kincuan sangat damai, tetapi juga sangat riang. Pada siang hari, dia berkultivasi, dan pada malam hari, dia memiliki Zhao Han sebagai pendampingnya. Dengan iseng, dia akan membawa Zhao Han ke kota-kota terdekat untuk mencari makanan lesat dan bersenang-senang. Zhao Han menjadi lebih lembut dan lebih lembut seperti air. Dia menjadi semakin dewasa dan anggun. Keanggunannya menjadi semakin kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia bersama Kincuan setiap hari, Kincuan akan curiga apakah itu dia atau bukan. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia lebih seperti seorang permaisuri. Dia seperti permaisuri cantik dengan aura mulia dan anggun. Namun, di depan Kincuan, dia seperti gadis kecil. Semakin banyak waktu berlalu, semakin malu dia. Ini membuat Kincuan penasaran. Dia benar-benar harta karun. Persona wanita terletak pada kelembutan dan feminitas mereka sementara pria maskulin. Ini karena mereka berbeda. Semakin berbeda mereka, semakin menarik mereka. Yang satu feminin, tetapi mengandung terlalu banyak hal, seperti garis lembut, tubuh lembut, dan tatapan lembut menawan. Dia sangat pemalu. Semakin dia seperti ini, semakin banyak pria yang tidak bisa berhenti. Tentu saja banyak wanita yang berpura-pura seperti ini. Tetapi meskipun mereka berpura-pura, meskipun pria tahu bahwa wanita berpura-pura, mereka tetap bisa membuat pria senang dan puas. Bahkan jika mereka membohongi diri mereka sendiri, mereka akan tetap bahagia. Inilah mengapa jika itu nyata, akan luar biasa jika dia bisa bertindak seolah itu nyata. Jika itu nyata, maka pria akan merasa seperti berada di awan sembilan dan mereka tidak akan tahu di mana mereka berada. Mereka hanya iri pada pasangan dan bukan yang abadi. Kincuan memegang tangan Zauhan dan berjalan perlahan. Wanita di sampingnya tinggi dan dadanya berbentuk tetesan air yang indah. Itu tinggi dan bangga. Melalui pakaiannya, dia mendukung busur yang indah itu. Semakin dia bersembunyi di balik pakaiannya, Kincuan semakin merasa mulutnya mengering. Dia benar-benar ingin menggunakan tangannya untuk merasakannya. Kulit Kincuan cukup tebal, dia bisa membawanya kembali ke kamar di siang bolong untuk melakukan beberapa hal besar. Tetapi jika dia mengulurkan tangannya untuk melakukan sesuatu, meskipun dia berkulit tebal, akan sulit baginya untuk melakukannya. Tapi memikirkannya membuat hatinya terasa seperti sedang dicakar oleh kucing. Apa yang salah? Zauhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Kincuan saat ini. Lagi pula, mereka berdua adalah suami dan istri, dan mereka terjerat setiap hari, jadi dia tidak akan berpikir seperti ini sama sekali. Melihat Kincuan tersipu, Zauhan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, pria ini akan bergegas ke kamar dengan dia dipelukannya setiap kali dia memikirkan sesuatu. Oleh karena itu, Zauhan bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kincuan, yang membuatnya semakin penasaran. Apa yang salah denganmu? Apa yang bisa membuatmu begitu ragu? Apakah ada sesuatu yang Anda perlu saya lakukan? Apakah begitu sulit bagi kita untuk membicarakannya? Mata indah Zauhan sejernih bulan. Kincuan memandang Zauhan dan tergagap, aku ingin menyentuh mereka. Saat Kincuan berbicara, dia menggunakan jarinya untuk menunjuk ke tempat yang tinggi dan lurus. Zauhan tercengang, dan wajahnya memerah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan Kincuan. Apakah dia tidak sering menyentuh mereka? Kapan dia membicarakannya dengan dia? Ada apa dengannya hari ini? Kincuan menatap tatapan bingung Zauhan dan terkekeh. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Satu tangan tidak cukup untuk menahannya. Itu bulat, montok, dan memiliki elastisitas yang luar biasa. Bentuknya adalah bentuk tetesan air yang paling indah, dan membuat darah Kincuan mendidih. Wajah Zauhan semerah matahari terbenam. Melihat tindakan Kincuan, dia memelototinya dan berkata, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Mulut Kincuan berkedut, aku menyukaimu. Apa yang bisa terjadi padaku? Kamu hanya berpikir untuk tetap hangat. Siapa yang memintamu begitu enak dan menggoda? Aku ingin menggigit. Kincuan mendekati Zauhan, melihat penampilannya yang pemalu, dia menjadi semakin bersemangat. Kamu berengsek, memikirkan hal ini setiap hari, Zauhan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Lagipula, seorang wanita bisa menarik pria yang dicintainya, jadi itu pantas untuk dibanggakan. Keesokan harinya, seseorang datang untuk mencari Kincuan, tetapi Kincuan tidak ingin melihatnya. Mereka berasal dari keluarga Beihu, dan mereka ada di sini untuk mengantarkan surat. Ketika surat itu sampai di tangan Kincuan, isinya sederhana. Mereka ingin duduk dan berbicara dengan Kincuan sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah di antara mereka. Setelah membaca surat itu, Kincuan memberikannya kepada Zauhan. Keluarga Beihu ingin mengundang saya untuk duduk dan berbicara, kata Kincuan. Hallmaster Wu dan Old Luo memikirkannya. Sejujurnya, mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan sederhana seperti itu. Itu bukan karena mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi mereka merasa bahwa itu tidak pantas tidak peduli bagaimana mereka menjawab. Logika memberitahu mereka bahwa mereka harus menasihati Kincuan untuk tidak setuju, karena mereka tahu bahwa Kincuan hanya membutuhkan waktu. Selama dia punya waktu, keluarga Beihu akan dilampaui oleh Kincuan di masa depan. Oleh karena itu, itu tidak sebanding dengan risikonya. Keluarga Beihu tidak bisa berurusan dengan mereka sekarang. Selama mereka tidak meninggalkan susunan ini, keselamatan mereka tidak akan menjadi masalah. Faktanya, Kincuan memiliki pemikiran yang sama, tetapi dia merasa masih bisa pergi dan berbicara dengan mereka. Lagipula, dia bisa melatih dirinya sendiri dalam situasi seperti itu. Selain itu, Kincuan tidak menganggap itu berisiko. Jika dia pergi sendiri, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Paling-paling, dia hanya bisa mundur. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan keluarga Beihu. Setelah membaca surat itu, Zhao Han juga melihat Kincuan. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan Kincuan. Dia juga tidak ingin Kincuan pergi. Baginya, risikonya tidak sepadan. Namun, Kincuan tidak menganggapnya berbahaya, jadi dia pergi pada akhirnya. Zhao Han ingin pergi, tapi dia dihentikan oleh Kincuan. Kedua belah pihak sepakat untuk bertemu di sebuah restoran. Itu bukan restoran terbesar, tapi tidak jauh dari tempat Kincuan berada. Pihak lain takut Kincuan tidak setuju, jadi mereka menemukan tempat yang dekat dengannya. Mereka merasa bahwa peluang keberhasilan mereka akan lebih tinggi. Keluarga Beihu berada dalam dilema. Cabang Beihu Dao telah menghilang, dan keluarga Beihu tidak ingin berseteru dengan Kincuan. Namun, reputasi keluarga Beihu telah rusak parah. Mereka ingin bertemu dengan Kincuan untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan kembali reputasi mereka. Dalam negosiasi ini, mereka merasa masih unggul. Oleh karena itu, mereka ingin mencobanya sekali lagi. Jika mereka gagal, mereka tahu bahwa mereka harus membayar harga. Namun, mereka tidak akan puas jika mereka tidak mencoba. Jika mereka gagal, mereka juga akan menderita balas dendam yang mengerikan. Karena itu, mereka harus mendiskusikan ini dengan hati-hati. Kesalahan apapun dapat menyebabkan keluarga Beihu jatuh ke dalam kutukan abadi. Kali ini, kepala keluarga dari keluarga Beihu datang dengan seorang lelaki tua. Atau lebih tepatnya, itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju. Pria tua ini memiliki rambut putih dan wajah awet muda. Namun, dia terlihat murah hati dan memiliki temperamen yang baik. Dia tampak seperti abadi. Hanya dengan satu pandangan, Kincuan dapat mengetahui bahwa orang ini bukanlah orang jahat. Ki, Kincuan tahu dari kinya. Tentu saja, apa yang dikatakan Kincuan di sini adalah tidak masalah apakah orang jahat menyerangnya atau tidak. Bukan berarti yang ingin membunuhnya adalah orang jahat. Orang jahat di sini mengacu pada mereka yang melakukan kejahatan, seperti Tuan Muda Beihu, yang melakukan segala macam hal buruk. 2256. Itu terlalu mengerikan. Meskipun alam kultifasi Kincuan tidak setinggi pihak lain, persepsi Kincuan, terutama setelah memperoleh kesadaran ilahi jalan surga, telah sangat meningkatkan kemampuannya untuk melihat menembus orang. Keluarga Beisun memiliki fondasi yang kaya. Keluarga besar memiliki harga diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak akan kehilangan martabat mereka jika masih ada harapan. Tuan Kin masih sangat muda. Aku iri padamu. Kepala keluarga Beisun tersenyum dan berkata pada Kincuan. Kincuan tersenyum. Kamu menyanjungku, kepala keluarga Beisun. Aku ingin tahu mengapa kamu mencariku. Kincuan pura-pura bingung. Bagaimanapun, dia hanya harus menyerahkan pilihan kepada keluarga Beisun. Dia ada di sini untuk menyelamatkan hidupnya sendiri dan tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Kincuan tidak berpikir untuk membasmi keluarga Beisun. Dia telah membalas Hallmaster Wu dan menyelesaikan misinya. Dia tidak tertarik membunuh lebih banyak orang. Senyum di wajah keluarga Beisun tidak pudar. Piring disajikan satu demi satu. Dia mengambil toples anggur dan menuangkan secangkir anggur untuk Kincuan sebelum menuangkannya untuk dirinya sendiri. Ayo, cicipi. Hidangan dan anggur di sini lumayan. Ayo minum. Kepala keluarga Beisun tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia dengan hangat mengundang Kincuan untuk minum. Kincuan mengambil mangkuk itu. Dia yakin anggur itu tidak beracun atau mencurigakan. Pemahamannya tentang racun berada di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak akan begitu bodoh untuk melakukan apapun untuk itu. Tuan Kin, apakah Anda tahu apa yang dikatakan dunia luar tentang keluarga Beisun saya? Beisun dao meletakkan mangkuk dan bertanya sambil menuangkan anggur untuk Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Lagi pula, dia tidak keluar. Jika dia melakukannya, dia akan pergi ke kota yang lebih jauh untuk berjalan-jalan dengan Zauhan. Sulit baginya untuk kebetulan mendengar sesuatu. Keluarga Beisun saya dianggap sebagai keluarga besar di dunia ini. Tuan Kin, Anda membunuh beberapa keturunan langsung dari keluarga Beisun saya. Sekarang, dunia luar mengejek keluarga Beisun saya karena tidak kompeten. Beisun dao memandang Kincuan dan berkata perlahan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Beisun, apa hubungannya ini denganku? Dia sangat serius. Kepala keluarga Beisun tertegun. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu tak tahu malu. Dia sudah mengatakan bahwa dia telah membunuh beberapa orang dari keluarganya dan menyebabkan mereka kehilangan muka. Sekarang dia bertanya apakah dia ada hubungannya dengan itu. Kau lah yang membunuhnya, jadi bagaimana menurutmu? Namun, dia tidak bisa mengatakan ini. Dia datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah. Jika dia benar-benar menjadi musuh pemuda ini, itu tidak akan sia-sia. Kepala keluarga Beisun memiliki pandangan jauh ke depan. Untuk dapat mencapai posisi kepala keluarga Beisun, seseorang tidak hanya harus mampu, tetapi juga harus licik, berpengetahuan luas, berpandangan jauh ke depan, banyak akal, dan mampu mengenali orang. Sebagai kepala keluarga, itu lebih untuk kelangsungan hidup seluruh keluarga. Tidak ada yang bisa ditempatkan di atas kepentingan keluarga. Bahkan jika itu untuk keluarga, dia tidak akan mengatakan itu karena dorongan hati. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, Tuan Kin, Anda orang yang cerdas. Keluarga Beisun saya perlu menyelesaikan masalah antara Anda dan saya. Bagaimana menurut Anda? Itu memang perlu diselesaikan. Bagus kalau diselesaikan. Setelah diselesaikan, aku bisa keluar rumah. Kalau tidak, aku akan mati bosan. Kin Chuan tertawa dan berkata, Lalu bagaimana menurutmu Tuan Kin harus menyelesaikan masalah ini? Tanya Beisun Dao. Kin Chuan memikirkannya dan berkata, Bagaimana dengan ini? Klan Beisun akan meminta maaf kepada Hallmaster Wu. Lagi pula, apa yang dilakukan klan Beisun benar-benar tidak manusiawi. Mereka adalah binatang buas. Tidak, mereka lebih buruk dari binatang buas. Menjadi mampu melakukan sesuatu yang membuat marah manusia dan dewa, klan Beisun adalah penyebab utamanya. Kepala keluarga Beisun memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Dia sudah menahannya, tapi dia masih memiliki keinginan untuk meledak. Dia membunuh keluarga Beisun dan ingin mereka meminta maaf. Dia bahkan memarahi keluarga Beisun di depannya. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda yang sombong. Namun, dia menahannya dan bertanya, Tuan Muda Beisun sudah mati. Bahkan jika dia salah, dia harus membayar mahal untuk kesalahannya. Mungkinkah Tuan Kin ingin membunuh mereka semua? Kin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tanpa keluarga Beisun, apakah Tuan Muda Beisun akan melakukan hal yang begitu jahat? Tuan Muda Beisun berasal dari keluarga Beisun. Ketika seseorang memukul atau membunuhnya, kalian membela dia. Namun, ketika dia keluar untuk membunuh dan melakukan perbuatan jahat, apa yang kalian lakukan? Tidak ada yang salah dengan pertanyaan Kin Chuan. Namun, dalam keadaan normal, begitulah Tuan Muda yang hedonistik. Pada akhirnya, mereka masih harus mengandalkan kekuatan mereka untuk berbicara. Tanpa kekuatan, siapa yang bisa berdebat dengan Anda? Alasan mengapa Kin Chuan bisa berunding dengan kepala keluarga Beisun adalah karena dia memiliki kekuatan untuk membuat kepala keluarga Beisun memperhatikannya dan bahkan mengkhawatirkannya. Setidaknya, potensi Kin Chuan sangat menakutkan. Inilah yang ditakuti oleh kepala keluarga Beisun. Kepala keluarga Beisun menahan amarah di hatinya. Dia pasti tidak bisa meminta maaf. Dia memikirkannya dan berkata, Tuan Kin, bagaimana dengan ini? Saya akan mengirim seseorang untuk bertanding dengan Tuan Kin. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kedua belah pihak akan seimbang. Kin Chuan menatap kepala keluarga Beisun. Kepala keluarga Beisun secara alami terlihat tenang dan tidak mengelak. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri dan ketenangan. Kin Chuan tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka sebenarnya mencoba untuk melihat apakah mereka bisa membunuhnya. Ini adalah upaya terakhir dan mereka ingin mendapatkan kesempatan ini dari sini. Jika mereka memiliki kesempatan dan kemampuan, mereka pasti tidak akan ragu. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, maka mereka akan menyerah begitu saja. Jika mereka bertemu lawan yang merepotkan, mereka hanya akan menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Demi keluarga, ini bukan apa-apa. Sekarang, kepala keluarga Beisun khawatir apakah Kin Chuan akan setuju atau tidak. Sebenarnya, mereka tahu bahwa Kin Chuan pasti tahu apa yang mereka rencanakan. Kin Chuan tersenyum, semua orang tahu apa yang Anda pikirkan. Terkadang, Anda tidak akan puas jika Anda tidak mencoba. Tetapi jika saya membuat Anda puas, apa yang akan saya dapatkan? Kepala keluarga Beisun secara alami tahu, jadi dia menggertakkan giginya, aku bisa memberimu harta selama kamu setuju dengan pertarungan ini. Terlebih lagi, itu hanya pertarungan. Siapapun yang menang atau kalah akan dilupakan. Kin Chuan tidak menyangka bahwa dia akan rela menyerahkan harta untuk kesempatan ini. Tetapi dibandingkan dengan hidupnya sendiri, bahkan jika dia menyerahkan 10 harta, dia masih hidup. Tepat ketika Kin Chuan hendak menolak, kepala keluarga Beisun berbicara, mata naga sejati. Selama Anda setuju, saya akan segera memberikannya kepada Anda. Awalnya, Kin Chuan ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar tentang mata naga sejati, dia ragu-ragu. Dia belum pernah bertemu naga sejati. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Bahkan jika dia bertemu satu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin ada naga sejati di sembilan langit? Di dunia sembilan wilayah, naga adalah eksistensi teratas. Kin Chuan memiliki posisi sembilan dewa naga di tubuhnya. Karena mata naga sejati disebut sebagai harta karun, ia pasti memiliki kemampuannya yang unik dan kuat. Namun, itu seharusnya tidak berguna dalam pertempuran, atau setidaknya tidak dalam waktu singkat. Kalau tidak, dia pasti tidak akan memberikannya sekarang. 2257 Kin Chuan mengerti. Kepala keluarga Beisun pasti menyadari bahwa dia memiliki energi naga yang kuat dan secara kebetulan bertemu dengan Tao of Dragons. Oleh karena itu, dia pasti membutuhkan beberapa item dari True Dragon. True Dragon adalah harta karun, tapi tidak semua orang bisa menggunakan banyak item dari True Dragon. Hanya mereka yang ditakdirkan dengan naga yang bisa menggunakannya. Kepala keluarga Beisun sepertinya punya ide seperti itu. Itu adalah rencana yang bagus, tetapi Kin Chuan menyadari bahwa pikirannya untuk menolak semakin lemah. Dia bisa mendapatkannya segera. Dia punya 10 hari untuk bertarung. Paling-paling, dia akan kalah. Selama dia bisa tetap hidup, dia bisa mendapatkan harta karun. Ini sepertinya kesepakatan yang bagus, tetapi Kin Chuan tahu bahwa bukan itu masalahnya. Alasan mengapa kepala keluarga Beisun melakukan ini adalah karena dia yakin bisa mengambil nyawanya. Oleh karena itu, Kin Chuan sedikit ragu. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus barang itu, yang terbaik adalah jika dia masih hidup untuk menikmatinya. Tapi saat ini, kepala keluarga Beisun tersenyum, apa yang kamu takutkan? Kalimat ini saja meninggalkan Kin Chuan tanpa jalan keluar. Kalimat ini adalah apa yang dipikirkan Kin Chuan. Kepala keluarga Beisun lebih menakutkan dari yang dibayangkan Kin Chuan. Dia mampu melihat peluang. Kalimat ini persis seperti yayasan seni bela diri Kin Chuan. Takut. Terkadang, ketakutan bukanlah apa-apa. Misalnya, selama pertempuran, jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan dan perbedaan kekuatan terlalu besar, Anda akan takut dan kabur. Namun, Anda tidak bisa menyerah sebelum pertempuran. Ini adalah tabu. Jalan seni bela diri sangat sulit. Bahkan jika Anda ingin naik ke surga, Anda tetap harus mengatasi semua rintangan, melawan alam semesta, dan memanfaatkan peluang. Manakah dari mereka yang tidak sulit? Namun, jika Anda mundur sebelum pertempuran dimulai, akan ada yang kedua kalinya. Begitu dimulai, itu akan menjadi lingkaran setan. Seiring waktu, jalur seni bela diri akan berhenti di sini dan akan sulit bagi Anda untuk menerobosnya lagi. Itu adalah rencana jahat, tapi Kincuan merasa santai. Sulit untuk memiliki pilihan. Ketika hanya ada satu jalan untuk dipilih, itu akan menjadi santai. Pada saat ini, Kincuan merasa santai. Apa yang harus ditakuti? Oleh karena itu, dia menatap kepala keluarga Beisun dan mengangguk. Oke, saya setuju. Kepala keluarga Beicu dengan senang hati mengeluarkan sebuah kotak brokat dan menyerahkannya kepada Kincuan. Kincuan membuka mata naga sejati. Itu adalah mata naga yang seperti kristal, agung, mulia, dan spiritual. Tiba-tiba, Kincuan menyadari bahwa Golden Divine Eye bergetar. Hah. Sebelumnya, Kincuan telah mengatakan bahwa Golden Divine Eye telah mencapai ketenangan yang sangat besar dan tidak dapat ditembus. Ini benar-benar pertemuan yang kebetulan. Mata naga sejati ini sebenarnya adalah item untuk terobosan ini. Itu benar-benar seperti memakai sepatu bot besi dalam pencarian tanpa hasil, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Kincuan bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya saat dia menyingkirkan True Dragon Eye. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh kepala keluarga Beichu untuk melawanku, tanya Kincuan. Kepala keluarga Beichu berpikir sejenak dan berkata, kamu sudah melihat orang ini. Kincuan menatap pria tua di samping kepala keluarga Beisun. Pria tua itu tidak berbicara sepatah kata pun sejak awal. Sampai sekarang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi Kincuan telah dikejutkan oleh kekuatan lelaki tua itu sejak awal. Sekarang dia mendengar bahwa dia akan melawan lelaki tua ini, dia sedikit terkejut. Lagi pula, dia sudah sangat tua dan keluarga Beichu seharusnya tidak begitu tak tahu malu. Tapi kebenaran membuktikan bahwa keluarga Beichu jauh lebih tidak tahu malu dari yang dia bayangkan. Tapi dia tidak peduli lagi. Dia harus mencoba menerobos mata dewa emas sebelum pertempuran. Tapi siapa yang tahu jika itu akan memungkinkan dia untuk memasuki alam kaisar surgawi. Kincuan punya banyak waktu tapi masih ada harapan. Selama dia memasuki alam kaisar langit dan mata dewa emas menerobos ke alam yang benar-benar baru, dia tidak akan memiliki masalah untuk menang. Dia tidak akan takut pada keluarga Beichu. Ketika dia memikirkan hal ini, Kincuan sangat emosional. Dia ragu-ragu dan menganggupkan kepalanya, oke, 10 hari kemudian, mari kita bertemu di medan perang. Kepala keluarga Beichu pergi dengan gembira. Kepala keluarga Beichu membutuhkan kesempatan. Selama dia berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Sedangkan untuk True Dragon Eye, itu hanyalah benda tak berguna di tangannya. Jika dia gagal, maka dia punya jalan keluar. Harta yang dia berikan adalah sebuah jembatan. Ketika saatnya tiba, pemuda ini pasti tidak akan tinggal di sini. Jadi tidak perlu baginya untuk menjadi kalkulatif. Alasan mengapa dia memperjuangkan kesempatan ini adalah karena dia cemburu. Dia ingin menghancurkan kejeniusan dan menyelamatkan reputasi keluarga Beichu. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkannya, tetapi jika dia tidak bisa, dia harus meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Setelah kembali, Kincuan memilih untuk memasuki meditasi terpencil sekali lagi. Kincuan merasa bahwa 10 hari agak ketat, jadi dia tidak menyianyikan satu momen pun. Dia duduk bersila dan Kincuan mengedarkan energi ke seluruh tubuhnya. Kemudian, dia melakukan siklus besar untuk menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Baru kemudian dia membuka kotak itu. Mata naga sejati. Kincuan ingin menyerap kekuatan mata naga sejati untuk memungkinkan mata Dewa Emas menerobos. Dia tahu bahwa mata Dewa Emas mendambakan mata naga sejati. Mata Dewa Emas tidak hanya mendambakannya, tetapi juga sembilan Dewa. Energi naga murni sangat menarik bagi mereka. Menyerap. Sebuah lingkaran emas melilit mata naga sejati seolah-olah itu nyata. Hah. Mata naga sejati menolak. Ini mengejutkan Kincuan. Perlawanannya terlalu kuat. Kincuan tidak bisa berbuat apa-apa. Menarik. Mata naga sejati sebenarnya memiliki kemampuan bertahannya sendiri. Selain itu, kemampuan bertahannya terlalu kuat. Jika dia dengan paksa menyerapnya, itu bisa menyebabkan True Dragon Eye meledak. Ini menempatkan Kincuan dalam posisi yang sulit. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga terdengar. Itu sakral dan hikmat. Itu datang dari kedalaman tubuhnya. Ini adalah raungan naga dari sembilan Dewa. Ketika naga ilahi meraum, Kincuan terkejut menemukan bahwa perlawanan dari mata naga sejati telah lenyap sepenuhnya dalam sekejap. Ini. Kincuan dengan cepat mengerti. Mata naga sejati hanyalah mata naga sejati. Namun, dia memiliki sembilan Dewa di tubuhnya. Sembilan naga ilahi tidak berada pada tingkat kultivasi yang rendah. Raungan naga ilahi bahkan bisa mengintimidasi naga sejati, apalagi mata naga sejati. Tanpa perlawanan apapun, itu jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk diserap. Mata Dewa Mas terus menyerap energi spiritual dari mata naga sejati. Aura dingin memasuki matanya dan lautan kesadarannya. Mata Dewa Mas terus menyerapnya dan perlahan berubah. Dia tidak tahu kapan sembilan Dewa ikut bersenang-senang. Mereka bergabung dengan Kincuan, sembilan Dewa, dan mata Dewa Mas menjadi satu. Swosh! Cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Mata Kincuan menembakkan cahaya keemasan yang terang. Pikirannya tiba-tiba bergetar tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Tetapi pada saat ini, Kincuan menyadari bahwa lautan kesadarannya telah berubah. Ketika dia membuka matanya, dunia yang dia lihat berbeda. Dia tidak tahu apakah mata Dewa Mas sama seperti sebelumnya karena telah bergabung dengan sembilan Dewa. 2.258 Perasaan ini sangat bagus. Mata Kincuan berbinar. Pada saat itu, matanya terlihat lebih jelas. Ada sedikit kedalaman di dalamnya. Perasaan paling langsung yang mereka berikan adalah kejelasan. Hitam dan putih adalah hitam dan putih yang paling murni. Hitam dan putih yang paling indah. Mata Dewa Mas kini telah memasuki ranah utama kedua. Ini adalah perubahan yang menghancurkan bumi. Setidaknya dibandingkan dengan sebelumnya, itu adalah perubahan yang menghancurkan bumi. Secara alami, kemampuannya juga telah berubah. Kemampuan sebelumnya telah diperkuat, tetapi kemampuan yang melemah tidak berubah. Itu hanya lebih sombong. Ada juga perubahan besar di penjara Dewa Mas. Kemampuan ini sangat kuat, tetapi Kincuan tidak banyak menggunakannya. Mungkin dia akan lebih sering menggunakannya di masa depan, seperti di kompetisi yang akan datang. Juga, mata Dewa Mas Kincuan dapat melihat melalui situasi nyata dan melihat melalui kekurangannya. Dia mampu menemukan titik lemah yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah serangan kelemahan. Selama dia bisa menyerang titik lemah dan kelemahannya setiap saat, semakin besar kelemahannya, dia bisa menyebabkan kerusakan terbesar dengan serangan terkecil. Kemampuan ini juga secara tidak langsung meningkatkan kemampuan serangan Kincuan. Pada prinsipnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dengan kata lain, selama kemampuan mata Kincuan kuat, dia akan bisa menemukan kekurangannya. Kemudian, serangannya akan menjadi hasil dua kali lipat dengan setengah usahanya. Kemampuan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan mengerikan Kincuan. Ini bukan satu-satunya kemampuan khusus dari Golden Define Eye. Itu juga bisa secara tidak langsung meningkatkan kecepatannya. Misalnya, ketika harus menghindari dan menyerang, dia bisa melihat rute terbaik untuk menghindar. Dalam hal menyerang, dia bisa menemukan rute terbaik untuk menyerang. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kecepatan dan teknik gerakannya. Ini juga merupakan peningkatan besar. Selain itu, Golden Define Eye sendiri bisa memperlambat kecepatan target. Tentu saja, ini adalah bentuk penyamaran. Nyatanya, kecepatan lawan tidak melambat. Hanya saja di mata Kincuan, itu melambat. Nyatanya, kecepatan Kincuan meningkat. Ini berarti bahwa di bawah mata Dewa Emas Kincuan, kecepatan Kincuan akan meningkat, tetapi konsumsinya akan meningkat. Kali ini, kemampuan terbesar dari terobosan ini adalah melihat melalui situasi nyata, melihat melalui Yin dan Yang, dan melihat sumber dari beberapa lintasan. Ini adalah dunia baru. Saat Kincuan memikirkan hal itu, energi yang kuat keluar dari matanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat yang sama, energi murni langit dan bumi berkumpul dan memasuki mata Kincuan. Mata Kincuan berbinar, dia akan menerobos. Kincuan sangat senang. Kali ini, pertaruhannya terbayar. Dia akan menerobos ke Half Immortal Emperor. Selama dia menerobos, bersama dengan murid Dewa Emas tahap kedua, dia tidak perlu lagi takut pada keluarga Bey. Ledakan Tubuhnya terasa seperti akan meledak. Itu adalah perasaan yang sangat keras, tapi itu adalah perasaan yang sangat nyaman. Itu adalah perasaan yang sangat kuat. Kekuatan pembengkakan di tubuhnya membuatnya merasa seperti bisa membelah langit dan bumi. Dia merasa tak terkalahkan, dia merasa bisa menghancurkan segalanya. Perasaan menjadi kuat sangat bagus. Kincuan masih naik ke Heaven Ascending Dayat Kalamiti, tapi pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Kemudian, gerbang suantian tubuhnya, gerbang suantian raksasa itu, benar-benar dibuka. Kekuatan kekerasan di tubuhnya seperti bendungan yang telah dibuka. Kekuatan kekerasan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Itu tersebar dan memasuki setiap meridiannya, bergabung dengan mereka dan menjadi kekuatan kincuan sendiri. Sekarang, kekuatan kekerasan di tubuhnya telah menghilang. Tubuhnya tidak memiliki perasaan kekerasan lagi. Sebelumnya, rasanya tubuhnya dipenuhi energi dan dia akan meledak. Tapi sekarang, perasaan itu hilang. Dia tenang dan tidak berbeda dari orang normal. Hanya saja dia merasa seperti dipenuhi dengan energi. Setiap tindakannya dipenuhi dengan kekuatan. Perasaan ini benar-benar nyaman dan percaya diri. Ini adalah kekuatannya sendiri yang menyatu dengan darah, daging, tulang, dan garis meridiannya. Setengah Kaisar Surgawi. Dia sudah menjadi Kaisar Setengah Surgawi. Kincuan tidak percaya. Bagaimanapun, dia sangat dekat. Sebelum ini, dia memikirkan tentang berapa lama baginya untuk menerobos ke Kaisar Setengah Surgawi. Dia merasa bisa melakukannya dalam 3-5 tahun, tetapi siapa yang tahu bahwa keluarga B benar-benar akan memberinya kesempatan besar hanya untuk menghadapinya. Hidup itu penuh dengan kejutan. Ini adalah kejutan, kejutan besar yang menyelamatkannya selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, tetapi juga memungkinkan mata Dewa Emasnya memasuki dunia baru. Kemampuan ini bahkan lebih kuat daripada ketika seseorang setengah langkah ke setengah Kaisar Langit. Bahkan jika Kincuan bukan Kaisar Setengah Langit, dia yakin bisa bertarung dengan mata Dewa Emas. Tentu saja, jika itu masalahnya, Kincuan hanya akan yakin bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia yakin bahwa dia bisa menjungkir balikan keluarga B. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Ini juga berarti bahwa jarak antara setengah langkah ke setengah Kaisar Langit dan setengah Kaisar Langit terlalu besar. Setelah keluar dari formasi, Kincuan dalam suasana hati yang baik. Zauhan sedang berbaring di kursi tidak jauh dan membaca buku. Kincuan tidak memperhatikannya saat dia keluar. Kincuan tersenyum. Aura dan sikap wanita malas ini terlalu menarik. Terkadang, hal itu membuat Kincuan merasa peruntungannya dengan wanita terlalu bagus. Dia berjalan mendekat dan Kincuan duduk di sampingnya. Sebenarnya, Kincuan baru berada dalam formasi kurang dari sehari. Jadi, saat Kincuan keluar, Zauhan sedikit terkejut. Dia menatap Kincuan dengan bingung, begitu cepat. Kincuan melihat ekspresi bingung itu dan sedikit terpana. Bagi seorang wanita dengan aura seperti itu, ekspresi bingung seperti itu sangat mematikan. Jadi, Kincuan sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Zauhan. Dia hanya linglung. Namun, sepasang mata jernih itu membuat Zauhan tidak bisa menebak apa yang dipikirkan orang ini. Dia bahkan tidak tahan dengan mata itu. Cantik, itulah yang dirasakan Zauhan. Mata itu sangat indah dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Zauhan kembali sadar dan wajahnya memerah. Kincuan sudah kembali sadar dan memandang Zauhan dengan main-main, apakah kamu ingin merasukiku? Puff, aku tidak mau. Zauhan dengan cepat tersenyum. Aku benar-benar tidak mau. Kamu tidak tahu betapa rakusnya matamu barusan. Kamu tidak sabar untuk menelanjangiku, kata Kincuan sambil tersenyum. Wajah Zauhan semakin memerah. Lagi pula, dia sedang linglung sekarang, jadi dia tidak tahu mata seperti apa yang dia miliki. Dia merasa bahwa dia menyukai mata itu, jadi dia linglung. Jadi, dia malu ketika mendengar apa yang dikatakan Kincuan, tetapi dia tidak dapat menyangkal apakah matanya serakah atau tidak. memikirkan hal ini, wajahnya menjadi semakin merah. Dia berkata dengan marah, bahkan jika kamu tahu, kamu dalam keadaan linglung. Ya, apakah mataku juga sangat serakah? Aku juga ingin menelanjangimu. Zauhan sebenarnya ingin mengatakan tidak. Matanya sangat jernih, sangat jernih. Namun, kata-kata orang ini membuatnya bingung. Dia dengan marah menutupi mulut Kincuan untuk menghentikannya melanjutkan. Tangannya yang seperti batu giyok lembut dan harum. Melihat tindakan lucu Zauhan, dia dengan lembut menggigit telapak tangannya. Ah! Zauhan seperti kelinci yang ketakutan. Dia menarik tangannya. 2.259 Bajingan, sialan. Zauhan memutar matanya dan berkata dengan marah. Kincuan bahkan lebih bahagia saat melihat Zauhan bertingkah seperti gadis kecil. Hal yang paling membahagiakan di dunia adalah berada dalam suasana hati yang baik, seperti perasaan diam-diam bahagia di hati. Ini memang semacam kenikmatan, kenikmatan yang luar biasa. Antara pria dan wanita, pertukaran spiritual semacam ini, pandangan sekilas, ekspresi, genit, nada, bisa membuat pria merasa riang dan bahagia, seperti anggur abadi yang paling indah, seperti mabuk. Bagaimana kebenciannya? Kau lah yang ingin memilikiku, sayang. Katakan padaku, pernahkah kau memikirkannya? Kincuan terkikik saat dia bergerak mendekat. Zauhan tersipu. Dia memang memikirkannya, tapi dia tidak pandai berbohong, jadi dia tergagap dan menatap Kincuan dengan marah. Bahkan jika aku memikirkannya, jadi apa? Baru setelah dia mengatakannya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Wajahnya memerah seperti matahari terbenam, dan dia berbalik dan lari. Hanya Kincuan yang bisa menghadapinya. Sebelumnya, tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, dan tidak ada yang pernah berhubungan dengannya. Dia adalah seorang penyendiri, dan dia tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Dia adalah orang paling istimewa di Akademi Kota Chuzhou. Namun, setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang putri, banyak orang tidak terlalu terkejut, karena banyak dari mereka yang merasa bahwa dia adalah seorang wanita. Namun, ada beberapa orang yang merasa bahwa Zauhan adalah seorang laki-laki. Namun, mereka secara alami sangat terkejut dan merasa itu cukup aneh. Lagi pula, untuk waktu yang lama, mereka mengira Zauhan adalah laki-laki. Kincuan tidak bisa menahan tawa saat melihat Zauhan melarikan diri. Juga, kata-kata Zauhan membuat Kincuan merasakan pencapaian, rasa pencapaian seorang pria. Nyatanya, kata-kata Zauhan juga mengejutkan Kincuan. Dia tidak berharap wanita ini mengakuinya dengan sangat imut. Namun, Kincuan tahu bahwa Zauhan mengatakannya secara tidak sengaja. Karena itu, Kincuan merasa bahwa dia semakin mengemaskan. Melihat hari sudah malam, ia masuk ke kamar dan langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Masih ada delapan hari sebelum kompetisi, dan sekarang Kincuan merasa sangat santai. Dia tidak perlu khawatir lagi. Adapun keluarga Beca, Kincuan berpikir untuk memberi mereka pelajaran. Karena mereka tidak mau menyerah dan masih berpikir untuk membunuhnya, dia akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia tidak memberi mereka pelajaran berdarah sekarang karena dia memiliki kekuatan. Memikirkan hal ini, Kincuan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menantikan kompetisi delapan hari kemudian. Saat itu, dia bertanya-tanya apakah kepala keluarga Beisun akan terkejut. Saat makan malam, Kincuan dan Zauhan makan bersama. Di bawah pencahayaan lembut, keindahan tampak lebih indah. Setelah minum anggur dan menggoda sebelumnya, wajah Zauhan sedikit merah. Semakin seseorang melihat kecantikan di bawah cahaya, semakin cantik dia terlihat. Selain itu, cahayanya lembut dan sinar bulan menyinari, membuat Kincuan mabuk. Pada akhirnya, dia secara alami digendong oleh Kincuan dan diletakkan di tempat tidur. Kincuan sangat bersemangat hari ini. Akhirnya, Zauhan meringkuk di pelukan Kincuan dan tertidur. Rambut di dahinya bermandikan keringat, membuatnya terlihat semakin memikat. Dia tertidur dengan malas, puas, dan kelelahan. Namun, Kincuan tidak tertidur. Dia memeluknya dan memikirkan beberapa hal. Sesekali, dia akan melihat keindahan di pelukannya. Dia akan memikirkan wanita lain. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak memikirkan mereka, terkadang, dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Sekarang dia adalah Kaisar Abadi Sudo, sudah waktunya dia meninggalkan tempat ini. Setelah menyelesaikan dendam dengan keluarga Beca, dia akan pergi. Delapan hari, dia akan tinggal di sini paling lama setengah bulan. Pada saat itu, dia akan menyelesaikan Hall Master Wu dan Old Luo dan melihat apa yang mereka pikirkan. Ada juga Zauhan. Ketika dia pergi, dia mungkin akan pergi juga. Zauhan awalnya bersiap untuk pergi, tapi dia tidak tahan berpisah dengan Kincuan. Karena itu, dia terus menundanya. Sekarang Kincuan akan pergi, dia pasti akan pergi juga. Kincuan sedikit enggan memikirkan untuk pergi. Sejak zaman kuno, perpisahan terasa pahit. Selama itu berpisah, seseorang akan merasa tidak nyaman. Bahkan jika perpisahan hari ini adalah untuk reuni yang lebih baik di masa depan, dia tetap tidak bahagia. Zauhan masih belum tahu kapan dia akan pergi. Sebenarnya, Kincuan merasa sudah tahu. Hanya saja dia tidak mau mengatakannya. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak melakukan apapun selain menemaninya. Hari-hari bahagia dan hari-hari bahagia selalu singkat. Delapan hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, medan perang dipenuhi lautan manusia. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar. Pertempuran antara Kincuan dan keluarga Beca telah menyebar ke seluruh kota prefektur Chu. Hampir semua orang terkenal dan terkemuka di lima benua telah datang. Lagi pula, apa yang terjadi sebelumnya sangat mengejutkan. Kincuan adalah orang pertama yang memaksa keluarga Beca sejauh ini. Terlepas dari apakah Kincuan menang atau kalah, dia sudah mendapatkan ketenaran yang cukup. Bagaimanapun, dia masih sangat muda dan sudah menjadi yang nomor satu di antara generasi muda. Seorang pemuda yang bisa membunuh Beca sudah cukup untuk membuat semua orang memikirkannya. Dengan pemuda seperti itu, masa depannya tidak akan terbatas. Namun, banyak orang diam-diam merasa sangat disayangkan. Mereka mengira Kincuan telah menerima tantangan dari keluarga Beca. Nyatanya, di mata banyak orang, Kincuan seharusnya menolak tantangan tersebut. Cukup baginya untuk membunuh Beca Dao. Tidak perlu orang lain. Selama Kincuan tidak mengambil langkah pertama, bahkan keluarga Beca tidak akan berani bertindak gegabuh. Semua orang bisa melihat bahwa keluarga Beca telah menantang Kincuan karena potensinya telah mengancam keluarga Beca. Kalau tidak, mengapa keluarga Beca menantangnya? Apakah menurutmu Kincuan akan cukup beruntung untuk bertahan hidup kali ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit dikatakan. Karena keluarga Beca menantangnya, itu berarti keluarga Beca tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Kincuan, kata seorang pria parubaya dengan serius. Namun, karena keluarga Beca menantangnya, itu berarti keluarga Beca belum menyerah. Selain itu, mereka memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Kincuan. Jika tidak, apa gunanya menantangnya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Beca dan Kincuan akan melupakan dendam di antara mereka terlepas dari hasilnya? Bukan begitu. Dasar idiot, keluarga Beca tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri dan ingin membunuh untuk melampiaskan kemarahan mereka. Namun, mereka takut membawa masalah bagi keluarga. Oleh karena itu, mereka menggunakan metode menantangnya. Untuk ini, keluarga Beca bahkan memberi Kincuan harta karun sehingga Kincuan menyetujui tantangan ini. Ketika Kincuan tiba di medan pertempuran, sudah ada seseorang yang berdiri di atas panggung. Itu adalah orang tua dari hari lain. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi. Keluarga Beca habis-habisan. Orang yang akan melawan Kincuan sebenarnya adalah orang tua ini. Sepertinya keluarga Beca benar-benar ingin membunuh Kincuan. Omong kosong, terlepas dari apakah Kincuan menang atau kalah hari ini, namanya akan diturunkan selama berabad-abad. Mengapa? Lawannya adalah paman bisu dari keluarga Beca, Beca Dao. Ah, dia adalah Beca Dao, kata seseorang dengan heran. Apakah Beca Dao sangat terkenal? Seorang pemuda bertanya. Apakah kamu tahu tentang Tiga Raja Yama Agung? 2260 Tiga Raja Yama sangat terkenal. Yang terkuat adalah Be Zudao dari klan Be. Mungkin dia bukan yang terkuat, tapi dia telah membunuh paling banyak orang. Tentu saja, tidak ada keraguan tentang kekuatan Be Zudao. Dia sangat kuat. Kincuan pernah mengalaminya sebelumnya. Dia tak terduga. Namun, Kincuan sedikit tercengang saat mendengar diskusi di sekitarnya. Orang ini sebenarnya adalah Raja Yama yang telah membunuh banyak orang. Namun, dia tidak memiliki niat membunuh yang kuat atau bau darah. Ini aneh. Orang harus tahu bahwa beberapa tukang daging yang telah membunuh banyak orang tidak akan bisa menyembunyikan niat membunuh, aura mengerikan, dan aura berdarah mereka. Ada hukum sebab dan akibat. Tidak peduli seberapa briliannya, mereka tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Namun, Kincuan tidak bisa merasakan niat membunuh dari Be Zudao. Kincuan sangat percaya diri dengan persepsinya. Bahkan orang yang jauh lebih kuat darinya tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal persepsi. Untungnya, Kincuan telah menembus dan begitu pula golden divine eye-nya. Ketika dia melihat Be Zudao lagi, dia menemukan bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia tak terduga, tapi sekarang, Kincuan benar-benar bisa melihatnya. Seolah-olah orang biasa menghadapi singa besar sebelumnya, tetapi sekarang, dia menghadapi seekor anjing. Meskipun keduanya memiliki taring dan anggota tubuh, dan bisa menggigit. Itu sama sekali berbeda. Kincuan sangat yakin bahwa dia bisa menang melawan Be Zudao. Kincuan perlahan berjalan ke medan perang di tengah diskusi di sekitarnya. Pada saat ini, Be Zudao perlahan membuka matanya dan menatap Kincuan. Sebelumnya, dia telah menutup matanya. Ini sangat berpura-pura. Mungkin tidak. Lagi pula, ini adalah Raja Yama Be Zudao. Tidak ada yang mengira dia berpura-pura. Jika sebelumnya, Kincuan tidak akan mengira lawannya berpura-pura. Tapi sekarang, Kincuan merasa lawannya berpura-pura. Kekuatannya saat ini sudah pasti melampaui Be Zudao, tapi dia tidak ingin bertindak seperti ini. Ini adalah sebuah kepura-puran. Memikirkan hal ini, Kincuan tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu tertawa? Kata Be Zudao perlahan. Nada suaranya sangat tidak menyenangkan. Dalam pertempuran, senyum Kincuan merupakan penghinaan bagi lawannya. Dia tidak cukup serius dan memandang rendah lawannya. Terlebih lagi, senyum Kincuan sangat jelas. Di mata banyak orang, itu adalah senyum menghina. Be Zudao secara alami melihatnya. Berbicara secara logis, pada level Be Zudao, He Kuang seharusnya tidak marah dengan ejekan lawannya. Dia adalah Raja Yama, dan jika dia marah karena masalah sekecil itu, itu tidak akan sesuai dengan statusnya. Sebenarnya, Be Zudao sebenarnya tidak marah, tapi dia sengaja melakukannya. Dengan cara ini, membunuh Kincuan bisa dimaafkan. Karena itu, Be Zudao, yang memanfaatkan kesempatan itu, tentu saja sangat marah. Sementara itu, senyum di mata Kincuan menjadi semakin dingin. Kincuan secara alami tahu apa yang direncanakan lawannya. Kincuan masih sangat muda, tetapi selama beberapa dekade terakhir, dia telah berkelahi, membunuh, dan berinteraksi dengan semua jenis orang. Kemampuan akting Be Zudao benar-benar buruk. Mungkin ini pertama kalinya dia memalsukan sesuatu, dan itu terlalu tidak wajar. Be Zudao memegang satu pedang. Warnanya hitam, panjangnya sekitar 2 meter, dan lebarnya sebesar telapak tangan. Itu hitam seperti tinta, dan tidak hanya itu, ada kabut hitam yang tertinggal di atasnya, seolah-olah mengeluarkan asap hitam. Namun, asap hitam tidak menghilang. Ini adalah aura yang sangat buruk, aura yang sangat buruk, sangat murni. Sekarang, Kincuan mengerti bahwa lelaki tua itu telah mendapatkan senjata iblis. Senjata iblis ini dapat dianggap sebagai senjata ilahi, dan itu terhubung dengan garis keturunan Be Zudao. Aura mengerikan dan niat membunuhnya semuanya ada di senjata iblis ini. Menarik. Ketika Be Zudao mengeluarkan senjata iblis ini, Kincuan segera mengerti. Kalau tidak, setelah membunuh begitu banyak orang, mustahil baginya untuk tidak memiliki niat membunuh. Pertempuran dimulai. Orang tua itu tidak ragu sama sekali. Dia menganggup pada Kincuan dan langsung menyerang. Dia menebas Kincuan dari jauh. Itu keras, dan itu disertai dengan suara gemuruh. Asap hitam mengepul, dan ketika pedang itu menebas, seolah-olah dunia sedang terbelah. Asap hitam mengepul, dan terbelah menjadi dua. Bumi berguncang, dan langit menjadi gelap. Kincuan menyipitkan matanya karena dia melihat pedang itu menebas ke arahnya. Ceritan itu seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Seolah-olah ada roh pendendam yang menyerang Kincuan lagi. Pada saat ini, seluruh pikirannya menjadi lamban. Namun, pikiran Kincuan langsung terasa segar, dan dia mengungkapkan senyuman. Dia mengerti betapa menakutkannya lelaki tua itu. Serangannya memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa, atau lebih tepatnya, itu adalah serangan terhadap jiwa. Kemampuan ini juga sangat kuat, dan ini adalah bagian yang menakutkan. Perlu diketahui bahwa kemampuan menyerang jiwa sangat aneh. Tubuh fisik Anda tidak terluka, tetapi Anda akan mati seketika. Tidak masalah jika Anda memakai holding armor atau tidak. Ini adalah serangan yang tidak terlihat, dan mereka yang tidak tahu keahliannya bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Mustahil untuk bertahan melawan, atau lebih tepatnya, seseorang tidak akan tahu bagaimana mempertahankannya. Sekarang, Kincuan menghadapi serangan seperti itu. Namun, ada satu hal, dan itu adalah kekuatan jiwa Kincuan yang sangat menakutkan. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah dilahirkan kembali, tetapi jiwanya sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa terlahir kembali adalah perpaduan dua jiwa, dan kekuatan jiwa jauh lebih besar dari satu tambah satu sama dengan dua. Selain itu, Kincuan mengembangkan teknik pemurnian ilahi lima elemen dan beberapa kekuatan jiwa spiritual lainnya. Sembilan naga ilahi, diagram yin yang, dan bahkan harta karun para dewa dan Buddha sangat membantu jiwa. Selain itu, tubuh tiran Kincuan yang luar biasa tidak hanya beberapa kali lebih kuat dari tubuh fisiknya, tetapi kekuatan spiritual dan jiwanya juga sama. Oleh karena itu, ketika menghadapi pedang Bechi Dao, meskipun Kincuan merasa itu menakutkan, dia tidak merasa tercekik. Dia langsung melonjak dan dengan cepat mengambil sembilan langkah menantang surga di udara. Kincuan tidak menyerang, dia hanya menggunakan sembilan langkah menantang surga untuk meningkatkan aura dan pertahanannya. Bila Bechi Dao sudah dekat dengan tubuhnya, tetapi susunan lima elemen Buddha suci Kincuan memblokir lebih dari setengahnya. Pada saat itu, cahaya kemasan melintas di mata Kincuan. Cahaya kemasan ini dengan cepat membentuk perisai emas di depannya. Itu memblokir sisa kekuatan pedang Bechi Dao, mencegahnya menyentuh tubuh Kincuan. Kali ini, Kincuan tertegun. Golden Divine Eyes sebenarnya memiliki efek seperti itu. Ini di luar dugaan Kincuan. Mata Dewa Emasnya dapat memadatkan penjara Dewa Emas dan pedang Dewa Emas. Sekarang, dia benar-benar bisa memadatkan perisai untuk diblokir. Ini membuat wajah Kincuan menjadi pucat. Kemampuannya ini memungkinkannya untuk memadatkan banyak hal, seperti hewan dan senjata. Namun, semua ini dapat digunakan untuk menyerang pikiran dan jiwa, atau bertahan dari serangan pikiran dan jiwa. Coba milikku juga, Kincuan tersenyum pada Bechi Dao. Dengan kilatan cahaya kemasan, Golden Divine Dragon muncul. Kemudian, dokter meraung dan menyerang Bechi Dao. Kincuan menggunakan aura yang menyerupai cahaya kemasan ini untuk memadatkan naga ilahi yang dapat mengambil bentuk apapun yang diinginkannya. Ini adalah gambar naga ilahi yang dilihat oleh sembilan naga ilahi di lautan kesadaran Kincuan. yang menyerupai cahaya kemasan ini. Terima kasih telah menyerupai cahaya kemasan ini. Terima kasih telah menyerupai cahaya kemasan ini.